Intro Di hantam badai saat membawa 20 kru kapal MV EUD Diki turun ke darat membuat speedboat yang mereka tumpangi terbalik namun seluruh korban pelaut warga negara asing itu selamat termasuk 3 motoris speedboat warga Indonesia Berikut informasinya Inilah kejadian di kawasan perairan Buih 0 Teluk Balikpapan selasa malam di saat 20 orang pelaut warga negara Ukraina berniat turun ke darat menggunakan speedboat sewaan ternyata speed yang ditumpangi terbalik Menurut Syahril, salah seorang motoris yang menjadi korban kejadian itu Di perjalanan menuju pelabuhan Semayang Balikpapan tiba-tiba ada badai menghantam Baik, dengan Bapak saya Bapak? Bapak Syahril Bapak Syahril sebagai apa Pak? Driver Driver di? Speed Speed, ya boleh tahu Pak tujuannya dari mana ke mana Pak? Dari kapal bilang ke Semayang Kapal dari mana? Dari kapal Kapalnya posisi dari mana? Di... apa? Di OB OB? OB ke Semayang Nah untuk kejadiannya gimana itu Pak? Kejadiannya tiba-tiba bisa dihantam badai Hantam badai tiba-tiba Tiba-tiba? Tiba gitu lepas dari kapal dihantam badai Untuk posisi tipe kapal berapa? Kapal apa Pak? Speedboat Yang untuk isi 20 orang? Kalau kapasitasnya Pak itu sekitar 15 Tapi kita buat cuma 11 Nah ini sampai 22 itu? Oh dia 3 boot 3 boot ya Pak-tiba Pak ya Jadi boot Bapak yang terkena ya? Iya Jadi tiba-tiba aja Pak ya Tiba-tiba ada badai Pada timur Angin timur Pak ya? Iya Tapi semuanya baik-baik saja Pak ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Makasih ya Pak ya Malam itu ada 3 speedboat Bergerak menuju pelabuhan Semayang 2 speed mengangkut 20 orang pelaut Dan 1 speed lain khusus mengangkut tas dan barang yang mereka bawa Rencananya para pelaut turun ke darat Karena harus mengikuti tes web PCR Sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan Naik pesawat ke Jakarta Para kru kapal ke Jakarta Untuk mengurus dokumen send out Dari pihak imigrasi ke negara mereka masing-masing Melalui bandara Soekarno-Hatta Setelah speedboat mereka terbalik Beruntung ada kapal di dekat mereka Yang melihat peristiwa itu 2 kapal yang menyelamatkan para kru Yaitu 12 orang diselamatkan kapal MV Manalagiasa Dan 11 orang diselamatkan kapal TB Mulia 7 Setelah semua kru kapal tiba di darat Teridentifikasi dari 20 pelaut asing tersebut 18 adalah warga negara Ukraina Dan 2 orang warga negara Rusia Baik, diperpastikan pada pukul 10.05 Seluruh korban laka kapal di perairan Puih 0 13 nortikal mal dari kota Belipapan Semua berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Dengan kerjian 20 WNA 18 warga negara Ukraina 2 Rusia Sedangkan 3 adalah motoris dari warga negara ini Seluruh korban telah dievakuasi ke posko di Semayang Kemudian diserahkan kepada pihak KKP Dan untuk pengecegian kesehatan Dan kemudian untuk keimigrasi oleh pihak keimigrasi Demikian-demikian pada pukul 10.05 Korban temukan selamat operasi dinyatuh tutup Dan kemurusatuan dikembalikan ke satuannya masing-masing Sekian Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa